Halo, kenapa Mbak? Mbak, aku mau panggil, apa itu? Kan ada saudaraku dong, yang belum dapat majikan, mau minta tolong, kalau ada info cari pembantu, itu bisa atau enggak gitu. Nah saudaraku gimana? Saudaraku masih di PT. INDU. Kalau kamu sudah masuk PT lain kan enggak bisa, Mbak. Kan enggak ada hubungan sama kantornya Koko Thomas kan enggak bisa, enggak bisa bantu kita. Walaupun kita ada majikan. Maksudnya itu, saudaraku kan masih di PT. INDU, terus belum dapat majikan, terus belum dapat majikan juga, tapi udah sekolah 6 bulan gitu. Iya, kalau enggak ada perjanjian dengan agen yang ada di Hongkong kan kita enggak bisa asal-asal ngambil dari agen lain, PT lain. Begitu? Iya. Tapi saudaraku itu belum ada agennya loh, Mbak. Pasti ada dong, pasti. PT itu pasti ada kerjasama dengan agen, Mbak. Cuman kalian kurang tahu. Soalnya, soalnya gini, kemarin kan sempat mau diinterview kan sama agen Sweet Home gitu kan. Jangan menyebut kata sama siapapun, soalnya itu konek di YouTube. Oh, gitu. Terus. Oh, iya, iya. Pada saudaraku, tetapi itu agennya itu enggak mau, intinya itu enggak mau gimana ya bikin interview soalnya karena kendalanya katanya umur gitu kan. Sebenarnya saudaraku masih muda, gitu. Nah, terus saudaraku itu sama yang punya PT itu minta tolong ke aku juga. Kalau ada teman atau teman majikan yang mau cari pembantu, ya enggak apa-apa. Dibantu dari sana, nanti tinggal menghubungkan, gitu. Iya, tapi kan kita harus bayar, Mbak. Ada bayaran yang kita sepakati dengan harga seperti apa? Kan kita menghubungkan satu jahat. Terus kita minta copnya juga bayar. Semuanya kan jadinya bayar banyak. Kan jadinya perjalanan, betul. Jadi, kenapa saya bilang kalau kalian masuk PT lain, bukan PT-nya Koko Thomas, kita kesulitan untuk membantunya. Karena ada bayarannya. Kalau kalian di intermini, kita harus minta cop di sana, di sini, masih di kunci. Jadi kan kita enggak kenal nih sama EPT-mu, sama yang ada di Indonesia sana. Jadi itu kesulitan. Sabar sih kayaknya kalau memang non kan memang kayak gitu. Bukan cuma disampaian sih. Kan nasib-nasiban juga. Tapi itu gini, apa, akhirannya itu kok agennya, ada agen tapi enggak mau, maksudnya enggak mau interview gitu, Toh. Setidaknya kan harusnya mau interview, terus nanti kan videonya kan bisa di, maksudnya di agen Hong Kong sini kan ada. Tapi kan bisa dipasarkan gitu, Toh. Ya, karena masih belum ada peminatnya mungkin di giliran. Terus kemarin, ya itu giliran, apa, saudaraku itu minta bantuan ke saya, ada sih temen-temennya bos saya suruh nanyain, ini enggak dapet majikan, belum lah. Kebetulan yang mau ditawarkan itu neneknya meninggal, jadi enggak jadi lah. Itu malah agennya, agennya minta, mau diminta agennya. Giliran mau dapet job, mau dapet majikan, diminta agen. Giliran ini enggak jadi dapet, agennya suruh bantu nyariin majikan, malah enggak mau. Iya, berarti kan enggak mau susahnya itu. Ya, iya. Sebenarnya kalau masalah cari majikan, rezeki-rezekian sih, Mbak. Jadi saya enggak bisa mengenai jeninya bagus atau tidak bagus, enggak sih sebenarnya. Jadi kalau belum rezekinya, ada anak saya sampai satu tahun belum dapat majikan. Bukan kita enggak berusaha, ya memang belum nasibnya. Ada majikan yang enggak cucu kan, ya enggak cocok. Bener enggak? Ya memang harus kesabaran yang penting itu aja sih. Iya. Memangnya apa iya sih, Mbak, kalau umur 40 itu susah? Betul, apalagi non. Gitu ya. Itu permasalahnya apa, Mbak? Kalau umur 40 kan, orang berpikirnya kan sudah sering sakit atau kurang sehat kan, Mbak. Umur 40 kan beda dengan umur 30 dong kesehatannya. Pasti majikan enggak khawatir, entar minula, entar itu. Apalagi dia bukan non. Oh, bukan X. Ya, bukan X. Iya. Kan musim dingin juga, saya di usia umur 40-an kan kita harus mulai gergesi dong. Pegeli nua semurah, dia kan metu kabeh dong. Otomatis kan, majikan kan takut. Kenapa DPT saya kebanyakan kalau udah umur 40 itu kita katakan dengan jelas. Yang non ya, kalau yang X sih 40 enggak ada masalah. Cuman yang non itu biasanya kita memang lanti-lanti. Ya, kesabaran kalau ada majikan itu harus sabar. Dan biasanya orang yang umur 40 lebih, yang non ya, yang belum pengalaman itu biasanya diajarinya itu nyengkelan gitu loh, Mbak. Jadi, majikan itu trauma sendiri, ada trauma sendiri gitu loh. Tidak semua ya, saya tidak mengatakan semua ya. Iya, iya. Dari beberapa pengalaman majikan selalu bilang, dipikirnya orang tua ini semangat fokus cari uang. Tapi karena ada sakit lah, ada ini kan ada tuh anak baru kerja berapa bulan terus kena kanker. Jadi kan teralaman, sakit-sakit itu. Tapi kalau memang keadaannya sehat, ya sabar. Yang penting intinya sabar. Tidak ada yang bisa kita katakan selain sabar. Memang untuk sebuah perjuangan memang harus sabar. Totalitas sabar ya. Iya, iya. Iya, iya. Semoga begitu. Beneran, beneran. Beneran. Ya, makasih ya, Mbak. Ya, semoga begitu. Oke, jadi saya tidak mengatakan semua ya, Mbak. Karena sekelargi rezeki itu Tuhan yang membengeri. Tidak ada siapapun yang bisa membatasi rezeki orang lain. Tapi saya selalu katakan di umur 40, non, itu sangat kesulitan sekali untuk bertarung dengan anak-anak yang muda. Pasti majikan berpikir, kenapa mencari yang tua yang muda aja banyak. Tapi padahal yang tua itu lebih menurut ya, menurut pendapat saya, lebih menurut karena mereka harus benar-benar siap mental. Tapi sekali lagi, di usia umur 40, seperti saya ini, 40 lebih itu biasanya lebih kenengkelan. Tapi tidak semua ini saya berkata bahwa diri saya sendiri. Jadi, buat teman-teman semuanya yang saat ini masih proses dalam PT dan belum mendapatkan majikan, saya doakan semoga secepatnya dapat majikan. Dan jika sudah dapat majikan, semoga visanya cepat turun. Jika visanya sudah turun, secepatnya selesai PHP. Pembekalan akhir, habis itu ada tiket pesawat bisa terbang. Setelah bisa terbang, kalian bisa beradata sih di Hong Kong. Karena sekali lagi, apalagi kita non ya, kalau kita baru pulang, itu banyak sekali, baru datang, sorry. Saat kita baru datang di Hong Kong, banyak sekali penyesuaian-penyesuaian. Jadi, dari culture, dari bahasa, dari musim, dari cuaca, dari keadaan, dari lingkungan, dari jalan, semuanya sungguh berbeda. Jadi, buat teman-teman, tetap semangat, lakukan yang terbaik, versi kita sendiri, dan kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua mahluk hidup baik. Dan terima kasih. Bye-bye.